di Desa Kalimanggis, Kecamatan Mangunjaya, Nampung Pasir Panjang. Kronologisnya sendiri perlu saya jelaskan bahwa si pelaku penopos ini karena ingin mendapatkan keuntungan, kemudian mencoba, katanya mencoba, mencoba membuat atau meramu miras atau bingungan keras, di mana miras oklosan ini berbahan etamol dengan kadar alkohol 96 persen, kemudian dicampur dengan Coca-Cola, maaf, bukan dicampur Coca-Cola, tapi dimasukkan dalam botol Coca-Cola, kosong, kemudian dicampur dengan satu botol kerating deng, kemudian dicampur juga satu botol Coca-Cola, dan ditambah dengan selidril atau batuk, kemudian diaduk, menjadi, setelah bercampur, kemudian baru dijual kepada para korban. Kebetulan para korban ini mengkonsumsinya secara bersamaan, secara bersamaan. Bahkan pelaku sendiri, walaupun pemopos sendiri juga sempat mencicipi, ikut, ikut juga dalam kegiatan itu. Dari lima orang, enam orang termasuk si pelaku, yang mengkonsumsi miras oklosan tersebut, dua orang meninggal dunia, yaitu Almarhum Saudara Acep Tenggara Permanah, kemudian Almarhum Saudara Megas Santana, dan tiga orang, masih dirawat, yang saat ini masih di rumah sakit dan puskesmas, dan salah satunya adalah perempuan. Kemudian, setelah malam minggu melaksanakan kegiatan itu, akan mengkonsumsinya, hari minggu siang, pertama, Almarhum Saudara Acep Tenggara Permanah meninggal dunia, yang pertama adalah, Disebutkan tadi oleh Kapolres bahwa kasus ini berada di wilayah hukum Polsek Manonjaya. Saya wangi, jadi, setelah malam minggu, mengkonsumsi miras ini, kemudian, hari minggunya, tanggal 29 Januari 2023, pukul 9 malam, Saudara Megas Santana alias Boy, setelah diwirawak di rumah sakit,